1 Pride Arena 1 Pride Arena 9 tahun dengan tinggi badan 160 cm Memuasai disiplin Wushu Dua kali menang Satu kali kalah Fire up from Jessica Magelang Fighting Club Please welcome Alan Assassin Andri Anton Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Let's get it on Board ketiga, turnamen di kelas Atom Wait, silahkan Bung Fransino Dan Ricky Oke langsung saja, Bung Tan Bung Tan tempat ketiga di kelas Atom ini Ini adalah fighter-fighter yang kemarin bertarung di semifinal Alin di kalahkan oleh Laurentius Andi Sedangkan Wahyu di kalahkan oleh Ade Permana Sekarang mereka berdua bertarung untuk mendapatkan peringkat ranking kedua Yaitu peringkat ketiga ya di kelas Atom ini Sekarang Wahyu mencoba melakukan giletting choke Dari posisi close guard Bung, seandainya salah satu dari faktor ini Dimana mereka memenangkan pertandingan ini Mereka akan berhadapan dengan Ade Permana ya, Bung? Belum, belum Karena mereka baru bertemu dengan para finalis Jadi kita mau mencari fighter yang belum di kalahkan oleh juara Atau ranking satu di perisangan Atom ini Nah disini sangat sempurna Kuncian belum sempurna Bung Riki Karena kalau sudah sempurna pasti sudah tap out Betul sekali Bung Maksudnya sangat sempurna dia memainkan bawah Karena kita tahu Wahyu Trianto ini adalah pemain stand up Bung Betul, dia adalah seorang Muay Thai fighter Muay Thai fighter Diamond kit Namun kali ini dia nampaknya jadi seorang MMA fighter Karena sekarang dia mencoba membuat kuncian Dimana ini tidak ada di Muay Thai Betul sekali Bung Dan Alin melakukan defense yang sangat baik Dia posture up Sehingga lehernya sulit sekali untuk dikunci Dan bahkan dia mendorong leher Wahyu dengan bahunya Ini sangat mengganggu Alin ini adalah petang ulama Bung Dimana dia berlatih di salah satu camp ternama di Solo Bung Dimana itu Di Han Akademi Han Akademi Menurut saya Han Akademi bukan hanya ternama di Solo Namun ternama di Indonesia Indonesia betul sekali Bung Disini Alin ini dia juga menguasai stand up Bung Betul sekali pastinya Sama-sama mempunyai tipikal yang sama Tapi kalau saya melihat disini Lebih unggul permainan bawah lebih unggul Alin Alin memang dia orang lama Betul sekali Namun disini terlihat Wahyu sedang menyerang Walaupun tidak mendapatkan posisi yang ideal Namun ini setengah kecekik Kita lihat ini lehernya sudah tembus Namun sulit untuk menyarankan posisi ini Karena Alin mendorong defense yang cukup baik Dia berdiri Sehingga sulit sekali untuk mendapatkan lehernya Bahkan bahunya ini mendorong leher dari Wahyu Ini mengganggu juga kerapasan dari Wahyu Jadi sekarang ini keduanya sama-sama sedang kesulitan bernafas Betul sekali Kita lihat Dan bahkan disini Oh mulai mencongkel tangan dari Wahyu Kita lihat disini bahkan yang menghabiskan tenaga lebih banyak Karena dia mencoba menekan Apabila gagal Ini akan menjadi ancaman buat Wahyu Betul Karena tangannya pasti akan pegal sekali Kita lihat Sedikit demi sedikit Nampaknya Alin menunggu Sampai tangan Wahyu pegal Untuk bisa mengeluarkan kepalanya Dan kita lihat Berhasil 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 mengeluarkan kepalanya Alin ini apa yang akan dilakukan Wahyu Mencoba berdiri Mencoba berdiri Belum usah mengambil posisi kuncian disini Oh Menangkap tangan Mencoba mengguncian nampaknya Belum Belum berhasil Ground and pound Oh Bagus sekali telak Telak Wahyu mencoba menangkap kaki dari Alin Namun berhasil di Alin sangat baik Oh bagus sekali Oh bagus sekali Wow dan posisi ambar Ambar Apakah ini sangat masuk Telak sekali Telak sekali Sudah lurus Wow ancaman buat Sudah lurus sekali Berbahaya Apakah sangat Ini sangat berbahaya Dan ternyata Dimenangkan oleh Alin Dengan posisi ambar Sangat dalam Ambar sangat dalam Bahkan tangan dari Wahyu Sampai melenggung Berbahaya sekali Tentunya bagi seorang striker Pangan adalah Senjata bagi seorang Wahyu Semoga tidak ada cedera yang berarti Baiklah wasit Dedy memperhatikan pertandingan Di ronde ke satu Menit ketiga Dati ke 27 Dengan kemenangan Sepaw Pengurangan teknik Ambar the winner Tentu saja dari sudut Merah Alin Assassin Sanggri Anton rocili Terima kasih telah Terima kasih telah men Terima kasih Terima kasih Tomb内 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.